Intro Halo Selamat siang teman-teman Apa kabar semua Saya akan melanjutkan Pembicaraan yang lebih dalam tentang Sebuah metode trading Jadi yang Kita tahu ya Dan yang kita bisa lakukan Sebuah perbuatan Sebuah perbuatan yang orang lakukan Tiap harinya Itu akan membentuk sebuah habit Atau kebiasaan Nah dari habit itu Tertimbulah karakter Karakter seseorang Nah kita akan membahas tentang Karakter Yang ditimbulkan dari sebuah Metode trading Ini kebetulan saya sama Mas Albert Halo Sudah kenal saya pastinya Iya Saya sering muncul di mana-mana Dan kebetulan Mas Albert itu kan Dia di Apa Mas? Kalau saat ini saya mendalami ini Mas Pengembangan sumber daya manusia Berbasisnya experiential learning Jadi kita belajar Melalui dari pengalaman yang sudah terjadi Oke Nah itu kita akan cross ke trading juga Betul Setiap orang Setiap trader pasti punya pengalaman yang sendiri-sendiri Yang berbeda Semuanya tidak akan sama Jadi kita Bangun dulu secara psikologis Biar psikologisnya nanti saat masuk market Tidak ter Tidak terganggu Tidak terganggu Tidak terganggu Atau di yang lain Kita tidak menutup kemungkinan itu Cuman Bagaimana sih seorang itu Bisa mengolah dirinya Supaya Seperti tadi Saat masuk market Kita sudah tidak takut Kita sudah tidak khawatir Kita sudah tidak menyalahkan market Nah ini blaming itu kan Itu kan bermasalah Mas Blaming itu Padahal market itu tidak bisa salah Tidak bisa salah Market selalu benar Di minggu lalu Mas Megan sudah menjelaskan bahwa Market itu selalu benar Itu peraturan pertama Seseorang itu Kalau sudah mempelajari metodenya Kalau dia sudah Menguasai dari step by stepnya Untuk menganalisa Kemudian lari berikutnya adalah Ke psikologisnya Bagaimana menangani psikisnya dia Itu yang sering menjadi kendala Untuk orang-orang sekarang Anda itu harus bisa menganalisa Pertama ya Pertama Pertama analisa Dimana ya di metode tadi Setelah Anda menganalisa Anda itu harus Membangun kepercayaan diri Jadi kalau Anda tidak Percaya diri dengan analisa Anda Masih ragu-ragu Jangan pernah masuk deh Berarti metodenya Enggak mateng Enggak mateng Jadi Kalau Anda itu sudah Tidak percaya dengan diri Anda Anda tidak percaya dengan analisa Anda Percuma Metode yang kemarin dipelajari itu Berarti tidak ada gunanya Jadi yang kedua Harus bisa Membangun kepercayaan diri Itu yang itu benar Jadi metode Membuat orang Percaya diri di Di market Betul Oke Tapi Asal dengan metode yang benar ya Nah kalau metodenya benar Itu bisa menimbulkan Kepercayaan diri Kalau itu kancing Nah itu berbeda Gak akan pernah percaya Mas Kemudian Reason making Apa? Anda harus bisa menentukan Kapan harus masuk market Kapan harus keluar Kapan harus cut loss Kapan harus seperti ini Jika terjadi anomali dan lain-lain Anda harus bisa menentukan Desisi apa yang mau Anda ambil Itu penting Metode Membuat Anda Memahami tentang keputusan Betul Jadi Kalau misalkan Sudah tahu nih Marketnya anomali Nah tahu market anomali dari mana Balik lagi Ke analisa Analytical thinking Bagaimana kita menganalisanya Kalau kita sudah tahu Disitu akan terjadi anomali Atau terjadi yang tidak beres Tidak beres Siap-siap aja cut loss Harus berani Kalau orang sudah Cut gak ya Cut gak ya Sudah nanggung Sudah Hancur pasti Ya Kalau memang sudah itu Terjadi buruk Cut loss aja Main hati Betul Kalau kita sudah main Sudah gak pakai logika Pasti hancur Harus tega Dengan dirinya sendiri Kalau gak tega Gak akan jadi Itu yang membentuk mentalnya Teman-teman semua Setelah itu Teman-teman Setelah mempelajari metode Bisa Mempercayai diri sendiri Dari analisanya sendiri Kemudian Bisa membuat suatu Keputusan di market Nah Ini yang penting Terkadang orang Sudah terlalu percaya Percaya diri ini juga Bisa dibilang Sedikit jelek ya Di Teman-teman bisa cari Namanya efek Dunning-Kroger Efek Dunning-Kroger itu Dia sudah overconfident Nah saat dia overconfident ini Dia pasti mengalami drop Oke Nah saat dia drop ini Dia depresi Depresi Kemudian dia akan mencari Metode lagi Nah ini Ini yang menjadi kendala Di teman-teman banyak Banyak orang seperti itu Dan Kenapa dia berpindah-pindah Metode Karena dia mencoba Metode ini Dia sudah percaya Habis itu Mengalami anomali Dia jatuh Depresi dan segala macamnya Dia berbeda metode lagi Dia harus membangun Dari awal lagi Kerja dua kali Kerja dua kali Kerja tiga kali Ya Jadi mengulangi lagi Dari basic Betul Sudah setengah bangun Bungkar lagi Setengah bangun Bungkar lagi Gak akan pernah jadi rumahnya Kapan finishing Iya Kapan finishingnya Gak akan pernah jadi Betul Nah bagaimana cara Ngatasi ini Saat Anda sudah Mempelajari satu metode Anda sudah bisa Percaya diri Jangan overconfident dulu Yang tadi yang saya Bicarakan Percaya diri adalah Saya percaya diri dengan analisanya Tapi kalau Jangan overconfident dulu Setelah itu Membangun Bisa membuat keputusan Nah Yang berikutnya ini Kalau teman-teman Gak selalu belajar Dari pengalaman Itu yang membuat Kita berpindah metode Atau teman-teman Membangun Pulang dari awal Saat Anda mengalami drop Atau depresi Atau ada Kesalahan dan lain-lain Dipelajari lagi Jadi Metode Harus diperdalam juga Perdalam lagi Tidak hanya kulitnya aja Iya Kalau kita sekolah Gak mungkin setahun dua tahun kan Kita butuh Jangka yang sangat lama Untuk sekolah Jadi kita untuk Mempelajari satu ilmu itu Gak instan Gak ada yang instan Tapi keniatan Untuk terus belajar Dia mau menggali Dia mau terus belajar Mencari hal baru Jadi Kok kemarin Aku lost disini Metode Analisaku kok salah disini Nah ini kira-kira apa Di mas Megan juga sempat bilang Adanya jurnal Nah jurnal ini sebagai salah satu Untuk kita Continuous learning Itu Jadi kita harus selalu belajar Belajar dari mana Dari pengalaman kita Oh kemarin Saya lost disini Lost sekian Salahnya dimana Oh sini Itu yang menjadikan kita Continuous learning Nah Kemudian Yang terakhir ini Teman-teman itu Harus punya target Harus punya goal Harus punya tujuan Kayak kita mau bangun rumah Tujuannya apa Ya sesuai dengan dena Yang sudah digambar Sesuai dengan blueprintnya Skepnya seperti apa Nah Kalau di tengah jalan ini Kita sudah Berpindah haluan Itu tadi yang terjadi Rumahnya kita Gak akan pernah jadi Kita balik lagi dari awal Balik lagi dari awal Ganti mandur Ganti mandur Ganti ban Ganti gambar Terus aja seperti itu Nah ini gak akan pernah selesai Iya Betul Jadi Saat kita punya satu tujuan Kita punya satu goal Apa nih misalkan Dalam bulan ini Tujuan saya Misalkan nih ya 100 poin Covid 100 poin Ya sudah capek itu dulu Kalau situ sudah bisa tercapai Kita lanjut ke step berikutnya Apa tujuan berikutnya Tapi kalau gak tercapai Kita pelajari lagi Apa yang salah di dalam ini Apa yang salah dengan diri saya Apa yang salah dengan analisanya Bukan metodenya yang salah Tapi analisa Anda Yang mungkin Belum begitu kuat Jadi membuat analisa itu menjadi salah Metode tidak ada yang salah Menurut saya metode tidak ada yang salah Ilmu itu Harusnya dipelajari dan dimengerti Mungkin kadang-kadang Baru belajar SNDPA Win 7 kali Kena SL 2 kali Sudah Ah gak jalan Nah itu betul Itu sering-sering terjadi Padahal Yang kita tahu Bahwa gak ada namanya profit 100% Yang adalah Apa Jurnal itu Lebih besar profitnya Daripada Lossnya Kalau kita sehari sudah bisa Memutuskan bahwa Metode itu salah Jelek atau buruknya Itu sudah salah Orang Kita sharing aja Kita sering mendengar Orang di luar sana Yang sukses itu Dia belajar gak hanya Sekali 2 kali Gak hanya setahun 2 tahun Bahkan mereka yang sudah sukses Mereka yang sudah besar Mereka bisa sekarang menjadi Master analisa Itu bahkan sampai 10 tahun Mas Megan aja sampai 10 tahun Saya Mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun 4 tahun 5 tahun pun masih belajar Mas Megan pun masih belajar Masih Terkadang kita ketemu orang baru Oh Misalkan belajar apa nih Belajar untuk jurnal Belajar untuk misalkan Memaniskan lagi lah Memaniskan suatu analisa Itu terus belajar Terus memperbaiki Tapi kita dengan metode yang sama Metodenya kita tetap di SMDWA Tapi kita selalu memperbarui Hidupnya Memperdalam ilmunya lagi Tapi kita selalu memperdalam lagi Memperdalam lagi Jangan pernah puas Jangan pernah puas dalam ilmu itu Over puas tadi Yaitu over confident Kita jatuh Kita ganti metode Nah ini kita gak akan pernah Jadi Gak akan pernah selesai Gak akan pernah selesai Kita membalik disitu terus Itu jadi lingkaran cetan Ya bongkar terus Bongkar terus Gak bangun-bangun bongkar terus Di dalam trading sendiri Itu Anda harus menguasai diri Anda Bukan Anda menguasai market Market tidak bisa dikuasai Anda mau menguasai orang seluruh dunia Tidak bisa Tapi Anda harus bisa menguasai diri Anda sendiri Nah saya tanya siapa Ya diri kita sendiri Ya musuhnya yang ada sendiri Betul Kita pengen sebulan profit 70% dari modal Wah itu sangat gila Sangat gila ini Mungkin teman-teman bisa bertanya lah Ke banyak trader Yang mungkin sudah jadi Mereka saat ditanyakan Sebuah konsistensi Sebuah konsistensi itu perlu Bukan reward yang besar Tapi hanya sekali Tapi konsistensi Kalau kita hanya mengharapkan gede Seperti contoh teman-teman Misalkan jual barang deh Jual sepatu atau jual baju Dari harga kulaknya Misalkan 50 ribu Kita jual 500 ribu Oke laku Sekali Sekali Tapi gak akan lama Paling sebulan dua bulan Sudah Selesai Orang sudah gak mau beli Kenapa? Mahal sekali kan gitu Tapi kalau kita jual Kita beli 50 ribu Kita jual 70 ribu Nah itu yang Tipis-tipis tapi terus Tipsy-tipsy Oke itu Itu dari Mas Albert Jadi Dari metode itu terpecah Terpecah jadi Beberapa hal ya Seperti yang beberapa kali saya Bahas di Channel Youtube kemarin Dan ini yang mendalam lagi Kan Dalam trading Menurut saya Ada tiga komponen yang penting Metode dulu Money management Lalu ke psikologis Metode baik Money management baik Saya yakin Secara psikologis Teman-teman juga akan terjaga Dari situ Oh iya ini kebetulan kita di Tigos Di Tigos Tigos cafe Di daerah Tembalang Tembalang Semarang Tepatnya enak Makanannya juga enak Mantap Terima kasih Tigos Kita sudah Membahas Beberapa hal tadi Kita minta tolong Teman-teman ya Untuk bantu like Bantu share Subscribe channel kita Bantu kita Untuk kita semakin Bisa membangun Iklim yang baik Untuk trader-trader Di Indonesia Oke Thank you Sebelumnya Saya juga Ucapkan terima kasih Buat Mas Albert Mau sharing lagi Disini Next kita Jumpa dengan Konten lainnya Selamat siang Dan Sukses selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih